Hai cofrens, kali ini kita akan belajar mengenai magnet. Di sini ada jarum dari kompas dan juga garis antara kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Di sini kita ditanyakan jika bagian jarum yang berwarna merah adalah arah utara, maka bagian A dan B masing-masing merupakan titik-titik. Di mana di sini bagian A adalah sudut yang terbentuk antara arah utara dari magnet dengan kutub utara bumi. Atau di sini dari ujung magnet terhadap garis lurus yang terbentuk antara kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Begitu juga yang B juga demikian. Jadi keduanya, baik A dan B, sama-sama merupakan sudut yang dibentuk antara arah jarum kompas dengan garis lurus antara kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Di sini sudut itu atau sudut A dan B disebut sebagai sudut deklinasi. Mengapa demikian? Karena di sini kita akan meninjau definisi dari sudut deklinasi, di mana sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara atau selatan dari jarum kompas dengan arah utara atau selatan geografis, di mana arah utara atau selatan geografis itu berdasarkan kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Jadi, bagian A dan juga B adalah sudut deklinasi. Begitu kok, friends. Sampai jumpa di soal berikutnya.